PEMBICARA 1 KBP Harlan Amir melalui kasat reskrim Ibtu Lutfi Ari Nugraha menjelaskan pelecehan seksual itu terjadi di rumah pelaku yang ketika itu memperlihatkan film porno kepada anak berusia 9 tahun dan pelaku juga memegang kemaluan korban dari luar celana serta mencium korban. Kami dari masalah reskrim Moris Aceh Jaya telah menangani kasus pelecehan seksual anak tiba umur. Koronologis kejadian ini pada tanggal 26 November 2021 telah terjadi pelecehan seksual di Aceh Jaya pelaku inisial MS umur 45 tahun dan korban umur 9 tahun. Jadi koronologisnya saudara MS telah memperlihatkan video porno kepada saudara korban dan telah ada upaya menciumi korban dan ada memenggat alat kemaluan korban tapi tidak melalui dalam, melalui di luar dari celana, melalui celana korban itu sendiri. Untuk kasus ini sendiri telah capai penyelidikan dan akan dilakukan pengiriman bekas perkara ke JPU. Untuk saat ini sendiri ada berapa kasus pelecehan seksual? Untuk saat ini untuk pelecehan seksual yang kami tangani baru satu kasus. Dan ada satu lagi kasus pencabulan PDP tersangka sendiri masih dalam pencarian oleh tim kami.